Intro Halo guys, balik lagi ke channel SuJM Akhirnya saya upload video lagi setelah kemarin terakhir Episode terakhir Portugal Green Mode kan Jadi ini lanjutan persiapan kita, masih persiapan Kita lagi di tengah-tengah World Tour Asalnya hari ini, malam ini, bakal jadi hari terakhir World Tour Hari kelima, buat MK Dons Kita udah mainin 17 pertandingan Melawan berbagai macam klub dari berbagai macam liga dan negara kemarin Dan sisa 3 pertandingan malam ini kita bakal selesaikan Tujuan World Tour anda sudah tau Kita akan dapetin poin Dan poin itu ntar bisa dapet ke token Tokennya banyak sekali, ini gue bisa tunjukin sekarang Ada, ya itu dia, ada berapa main Dan kita sejauh ini udah ngumpulin berapa kemarin? Empat, empat, empat berapa kemarin? Empat, tujuh kalau nggak salah ya Jadi kita udah setuju juga Kita udah sepakat akan ambil Token yang youth staff Jadi kita bisa financial takeover 10 juta di awal Green Mode Dan duit itu bakal kita pake buat Sign 2 Pencari bakat buat Akademi Yang bintangnya kalau bisa ya paling tinggi Tapi kan tergantung ntar munculnya bintang berapa Jadi itu sudah beres Dan ya kita masih akan berjuang Untuk dapetin token tambahan lagi Buat malam ini Karena kita masih bisa dapet mungkin Antara Jordi Amat, Adebayo Akin Venwa Atau ini ketutupan facecam gue Tapi ada pack free agent pemain Yang di Twitter tuh ada list nama-namanya Beberapa main ada yang menarik Ada yang 16 tahun segala macem Oke, jadi itu untuk world tour Nah selesai world tour kan tentu saja Sebenernya ya bisa langsung mulai Persiapan kita udah hampir selesai Jadi tinggal sisa pemain Indonesia Ini Nah di video ini kita belum polling pak Jadi kita Bakal diskusi dulu Tujuan dari video ini adalah Gue pengen Minta saran dari lu Karena sebenernya gue udah ngantongin beberapa nama Pemain muda Indonesia yang Memang ini tradisi cajam tiap tahun Di series Roto Glory Kita bawa pemain Indonesia 1 Nah ini mungkin Jangan Anda bingung nantinya Gue kan gak pake mod Indonesia tentu saja Karena gue main di PS5 kan Jadi gak ada Muka-muka pemain Indonesia yang asli Dan gue mesti create player Jadi siapapun nanti yang menang polling Satu pemain Kemungkinan besar satu pemain Gue gak tau sih bisa aja tiba-tiba Berubah keputusan atau gimana Tapi Ntar untuk polling Satu pemain Kita bakal bawa Dan gue mesti create player Jadi Tentu saja gak bakal ada gambar Dua dimensinya mukanya Terus Real face-nya ya Gue akan usahakan sih Semirip mungkin Tapi ya gak bisa Semirip yang Anda lihat mungkin Di mod Indonesia Di FIFA Gitu ya Jadi Tujuannya video ini adalah Buat Lo ngasih gue nama Kalau bisa sih Satu orang satu aja gitu loh Karena kan pasti banyak banget Pemain Indonesia muda yang berbakat Dan kalau bisa di bawah 23 tahun Atau at least ya 24 masih oke Tapi Tentu saja ya di atas 24 Udah gak mungkin Udah gak masuk akal Karena tujuan kita adalah Ngembangin mereka Kita dengan gimmick Ngebawa ke MK Dones Saya pelatih Indonesia Ngebawa satu pemain Indonesia Dan ya hopefully bisa berkembang Dan kita bisa punya nanti Cerita lagi Seperti tahun-tahun sebelumnya Berbagai macam pemain Indonesia Udah Punya cerita Dengan masing-masing Series screen mode sebelum-sebelumnya Road to Glory Gitu ya Jadi setelah kita ngelewatin Beberapa hari World Tour Kan sebenernya udah keliatan Udah ketahuan bahwa Oke ada beberapa posisi Yang mungkin perlu kita Bagusin Ada beberapa posisi Yang bisa ditambah Pemain muda Karena meskipun Mayoritas pemain MK Dones Main muda Tapi ini Main Indonesia yang kita lagi Lihat Nanti kita akan Bahas adalah Main-main yang Di bawah 20 tahun Dan itu bisa Berkembang Sangat-sangat pesat Gitu ya Jadi Mari kita langsung Lihat aja ini ada Berapa nama Tujuan video ini adalah Lu kasih gue nama Dan alasannya Udah simple Tapi ya jangan Satu orang Langsung ngasih 20 nama Terus ya nama doang Ya Saya juga bisa nyari sendiri Gitu loh Tapi Gue mau lu ada Ada alasannya Kenapa Satu nama cukup Udah jadi simple Jadi ini Gue udah siapin Udah gue udah Buka di Transfer market Nah ini dia Jadi ada beberapa nama Yang pertama Ronaldo Quate Ini pemain yang Ya fakta Bahwa namanya dia Ronaldo Dia pemain Madura United Dia striker Tapi disini Di transfer market Posisi right winger Ya bisa ya Bisa di striker juga ya Main posisinya Right winger Center forward Dan ini masih 17 tahun Dia Tentu saja kemarin Sempat main buat Timnas dan lain-lain Dan ini masih Bisa dikembangin banget Dan Rambutnya Ronaldo Quate Ini kayaknya gue Pernah bahas waktu itu Ada di Viva Mukanya memang gue Mesti usahain Supaya mirip Tapi at least Rambutnya ada Jadi kalau lu inget Dulu semacam mirip Kayak Bagus Kavi Bagus Kavi di Salford Itu kan mukanya mirip Banget kan Padahal gue gak pake mod Gue gak edit pemain Tapi kenapa Karena memang rambutnya itu ada Customization Edit Player Di Viva itu kan Ya gak semua rambut ada Tapi untuk rambut Ronaldo Quate Sama kayak Bagus Kavi Ada di Viva Jadi salah untuk main yang Gue gak bisa janji sih Tapi at least gue bisa usahakan Bisa mirip Nah ini Kalau misalnya ada lu yang memang Mungkin lu pemain pro club Karena setau gue Kalau pro club itu kan Lu mesti customize karakter lu kan Jadi lu suka otak-atik Customization karakter Mungkin biar mirip Karakternya mirip Semuka lu atau gimana Dan lu bisa Bikin pemain-main yang ada disini Jadi mirip banget Tolong bantuin gue Tolong kasih tau gue Kalau misalnya lu ada yang punya Ya lu mungkin misalnya Upload aja videonya Ke channel Youtube Nanti gue bisa liat Atau lu Mention di Twitter atau gimana Kalau misalnya lu bisa bikin Pemain custom Tanpa mod ya Custom yang di game-nya Diva 22 PS5 Yang mirip Itu-itu bakal sangat membantu Oke Jadi yang pertama Ronaldo Quate Ini opsi buat main depan Terus ada Marcelino Ferdinand Salah tuh pemain yang Istilahnya kayak Apa ya Tahun-tahun belakangan Setahun-tahun belakangan Breakthrough years-nya Ferdinand Karena Sangat-sangat kelihatan Kemarin juga sempet main Buat timnas dan lain-lain Di kualifikasi Piala Asia Masih 17 tahun Dia pemain Persebaya Dan dia itu adalah Teknik midfielder Apakah ada secondary position Ya attacking midfielder Atau center mid Ini Lu pasti punya lebih banyak informasi Soal pemain Pemain Indonesia dibanding gue Karena gue gak nonton liga Dan lain-lain Jadi ya itulah sebabnya Butuh video ini Karena Yang gue tau cuma main-main Dan ini mungkin main yang Sangat-sangat mainstream Tapi ini juga Marcelino Ferdinand Masih 17 tahun Dan kalo misalnya kita ngomong Attacking midfielder Pemain Indonesia yang kita bawa ke Road to Glory Ingat anda sama Egy Molynevikri waktu itu Di Chesterfield Legend banget pak Jadi ya mungkin bisa jadi opsi Beckham Putra juga di Salford Tuh-tuh kan Terus ada lagi Witan Nah ini ya Witan tuh Meskipun udah cukup lama Akan seberapa main ini Kita tau Memain bagus segala macam Tapi memang gue gak pernah bawa Ke Road to Glory Tahun-tahun sebelumnya Jadi sekali lagi Ini kalo misalnya Mungkin ada lu yang Asnawi bang Terus mungkin siapa Firza Andika bang Terus siapa lagi Main-main mainstream Egy Molynevikri bang Enggak Jadi ada beberapa main Yang gue langsung coret Karena mereka sudah pernah gue bawa Ini gue akan coba Untuk inget-inget Siapa aja yang pernah gue bawa ya Viva 17 Blackpool Gue waktu itu bawa Evan Dimas Febri Hariadi Kalo ada yang Ketinggalan di komen Bantuin Supaya yang lain Yang mungkin pertama kali nonton Road to Glory Bisa tau Ada beberapa main yang sudah dicoret Dan gak mungkin gue bawa lagi Jadi percuma lu komen itu Mau kasih Paragraf Sepuluh paragraf Alasan lu Kalo lu sebut Egy Molynevikri Gak bakal gue bawa lagi Karena gue mau Masing-masing main Indonesia Punya cerita sendiri-sendiri Di masing-masing series Road to Glory Dan kita punya banyak bakat banget Jadi gak perlu diulang-ulang Pemainnya Itu Blackpool Viva 18 Chesterfield Ada Terence Puhiri Egy Molynevikri Rezaldi Terus Viva 18 juga Waktu itu nih Castle United Sempet bawa Asnawi Jadi Asnawi udah coret Terus Viva 19 1860 Muncan Itu ada Bagas Kava Todd Ferry Dan Nadeo Nadeo Argonata Pernah gue bawa Terus Viva 20 Road to Glory Salford City Bagus Kavi Beckham Putra Hernando Ari Ini kalo gue Gue pasti salah sih Terus Viva 21 Forest Gain Rovers Ada Yang paling baru Saya malah Jack Brown Elkan Bagot Elkan Bagot Gue coret Karena udah ada cerita sendiri Di FGR Elkan Bagot Satu lagi Satu lagi Saya lupa bro Jack Brown Elkan Ya ini pasti ada yang gue lupa Ntar lu liat di komen aja lah ya Pasti akan ada yang kasih tau Yang list selengkapnya Terus Ya itu terakhir kan FGR kan Berarti udah semua ya harusnya Terus ya sekarang Viva 22 Jadi pemain-main yang barusan gue sebut Udah dicoret Dan gak bakal gue bawa lagi Oke Jadi Witan 20 tahun Winger Dia itu bisa di semua posisi Attacking midfielder Terus left winger Tapi tidak di striker ya Masih 20 tahun Jadi ini juga bisa jadi opsi Dan memang sekarang kan sebenernya Udah main di Lechia Tapi lagi on loan di Seneca Jadi sebenernya sudah main di Eropa Jadi ini salah satu opsi yang lebih tua lah Istilahnya dibandingkan Dua pemain Ferdinand sama Kuate kan Maksudnya 17 tahun Prata Marhan Salah satu pemain yang Ya siapa yang gak tau dia gitu kan Udah pindah ke Tokyo Verde Tapi karena J2 League Divisi Casta Divisi Casta ke-2 di Jepang itu Gak ada di FIFA Viva 22 Jadi yang gak ada di gamenya Dan ini Ini pemainnya juga bisa kita bawa Sayangnya gue gak bisa Tambahin trade pemain Di Create Player Kalau bisa keren banget Kita bisa tambahin trade Long throwin Karena ya itu salah satu Senjatanya Arhan kan Jadi Arhan juga bisa jadi opsi Left back Masih 20 tahun juga Kalau misalnya Anda mau dia ya Anda silahkan Karena ya kita mungkin butuh back Karena kalau misalnya striker Ya gak tau juga kan Kita bisa dapet home ground talent striker Atau gimana Kita share di academy Tapi back Indonesia jarang banget Biasanya kita striker Jadi ya kalau misalnya Mau sesuatu yang berbeda Ya pilih lah back Dan ini satu lagi Rizky Rido judur ya Jujur gue Nonton dia di Timnas Gue tuh gak tau dia masih 20 tahun pak Saya kira dia tuh di atas 25 Karena Karena ini kan Dia kan pemain yang Yang rapi kan selalu kan Yang baju dimasukin kan Sebelumnya saya tidak tau dia Ya gak tau apa-apa soal dia gitu loh Gue baru tau deh Kemarin beberapa hari gue nonton Timnas Gue kira dia udah 25 tahun ke atas Karena mainnya Semateng itu Sedewasa itu Jadi ini baru Baru gue masukin Kalau misalnya gue nge-record video ini minggu lalu Kagak masuk Pak Rizky Rido Karena saya gak tau dia Saya tidak nonton League Indonesia gitu kan Terus dia lumayan tinggi juga 1,83 Tingginya Masih 20 tahun ternyata Itu gila menurut gue Centerback Ya anda setau sendiri Centerback kita kan Butuh sekali Centerback muda kayak gini Jadi kalau misalnya menurut lo Rizky Rido bisa jadi Pemain yang dibawa Ya Munggu silahkan komen dibawa Jadi udah itu doang Sebenernya release gue sih Segitu Karena ya sekali lagi Gue gak tau banyak Pak Pemain Indonesia Tapi kalau misalnya lo ada Tambahan lagi Yang gue gak tau Ntar mungkin gue bisa cek Kalau misalnya anda Kasih alesan dan lain-lain Ya kita bisa sikat Nah ini gue mungkin sedikit Mengingatkan lo aja Tentang Eh kok jadi udang Mengingatkan lo tentang Materi pemain kita Kalau misalnya kita lihat disini Kemarin itu kan Kita udah tau lah Twine Parrot Itu udah pasti akan menjadi Duo striker kita di depan At least musim pertama Aza pun juga sebenernya Bagus banget masih Dia masih 27 tahun Dan dia masih bisa dimanfaatin Pacenya paling kencang Lebih kencang daripada Parrot dan Twine bahkan Terus untuk main tengah Main tengah mungkin Mungkin kita akan butuh Karena ya kita punya Pemain-main kayak Coventry 22 tahun Terus kita punya Smith Yang juga masih 22 tahun Ya real face semua Boateng real face 26 tahun DM Tapi kalau misalnya bisa Cam attacking midfielder Jadi Attacking midfielder Ngomongin soal Marcelo dan Ferdinand tadi Kita cuma punya satu Attacking midfielder murni Kalau misalnya ngomongin Center mid Ada lumayan banyak DM juga kita cuma Boateng Jadi Attacking midfielder sama CDM Defensive midfielder Yang kita mungkin butuh Karena cuma Cam Dan Cam ini 23 tahun Artinya Kalau misalnya Marcelo dan Ferdinand masuk Dia bakal jadi pemain Yang mungkin Akan langsung starter Setelah 6 bulan Jadi gak butuh Nunggu sampai musim kedua Karena biasa Gini Salah tuh alasan kenapa Gue Kenapa anda Waktu itu di Marse Gak bawa main Indonesia Ya lu liat ratingnya Gue gak akan bikin Main Indonesia Ratingnya langsung 70 ke atas Karena gak masuk akal Gue akan bikin Kemungkinan besar Di bawah 60 Apalagi Kalau misalnya kita Dapat main yang 17 tahun Gue akan coba buat Ambil patokan Pemain Indonesia yang ada di game ini Elkan kan Satu-satunya pemain Indonesia Yang ada di game ini Gue ajarin itu patokan Kalau Elkan aja segitu Berarti pemain yang lain berapa Elkan aja kalau gak salah Ratingnya tuh gak nyampe 60 Di FIFA Jadi ya Pemain Indonesia yang lain Pasti akan mulai dari Di bawah itu Karena Elkan tuh Kelasnya kelas Ipswich pak Kelas Eropa Gitu Jadi ya Akan butuh waktu Gimana kalau gue bawa Ke tim kayak Marse Gak masuk akal Itulah sebabnya gue bawa Cuman ke Roto Glory doang Karena gue mau mereka Bisa bersaing Kalau gak ujung-ujung Gak bakal main Akan aneh banget Gue punya Misalnya kayak di Marse Gue punya Genduzi Yang ratingnya 80 ke atas Terus gue main yang ratingnya 50 Kan aneh Kalau ini masuk Jadi bisa sambil Sembari kita ngembangin Pemain yang ada disini MK Don setiap main muda semua Kita juga bakal nanti Ngurusin akademi dan lain-lain Dan itu bakal seru banget Kita dari musim pertama Musim kedua Kita akan nyari sebanyak mungkin Dari seluruh dunia Termasuk India Gak bisa Indonesia sayangnya Nyari bakat-bakat muda Untuk kita masukin ke akademi Sembari kita juga latih Main Indonesia yang kita bawa Entah satu atau dua nanti Namanya Gitu Jadi Kalau dilihat dari posisi Atakan midfielder Itu sangat-sangat masuk Kalau misalnya kita ngomongin striker Ada lumayan banyak Bird Terus ini Ini maaf maaf Ini saya kemarin lupain Ini enggak Ini Kuchita Nagi sama Dragovic Ini enggak usah dianggap Ini kemarin belum saya pindahin Belum saya keluarin maksudnya Jadi ini pemain yang buat gak capek Sebenernya kemarin kan Jadi kita Striker udah oke Ada Bird Ada Wickham Meskipun dia 29 tahun Tapi masih bisa jadi backup Terus ya tadi gue bilang Twain itu Gue anggap bukan winger Tapi striker Jadi ya Nambah-nambahin striker kan Tapi Menurut gue ya Siapapun itu Misalnya contoh Ronaldo Kuateh Bagusnya dia adalah Dia bisa main di banyak posisi Dan Fakta bahwa dia masih 17 tahun Artinya tuh kita bisa Kan bisa training position kan Misalnya pun nanti gue kasih Gue gak tau Ini juga butuh Saran dari lo Kalau misalnya sampai kepilih satu pemain Ya gue butuh informasi Biodata yang lengkap soal mereka Misalnya contohnya Posisi aslinya apa Karena kadang Terus market Tadi kita lihat Terus suka salah Kayak Kuateh Misalnya posisi aslinya Memang striker Oke Gak apa Satu posisi striker Tapi di grade mode itu Kita bisa training position Kita mau tambahin dia Striker LW LW CF Bisa Maksimal 5 posisi Primary positionnya Nanti yang kita latih terakhir Apa Jadi primary position Jadi Tidak masalah Karena masih muda Jadi ada kelebihan Ada keuntungan Kalau misalnya kita bawa pemain muda Yang di bawah 20 tahun Lebih fleksibel Memang ratingnya akan lebih rendah Dibanding misalnya Contoh Kalau misalnya gue bawa pemain 20 tahun Arhan Dibanding sama gue bawa Misalnya Ya itu tadi Si Marcelino Ferdinand Beda 3 tahun umurnya kan Ya mungkin Arhan akan lebih tinggi dikit ratingnya Karena Karena usia Tapi Di FIFA itu Kalau misalnya Pemain makin muda Makin cepat berkembangnya justru Trainingnya makin gampang Mau itu posisi Mau itu development plan Segala macam Lebih mudah Jadi Itu mungkin bisa jadi pertimbangan buat lu Terus kalau misalnya kita ngomongin back Untuk Left back Right back Sebenernya sih aman sih Tadi kan kita ada Arhan kan Left back kita sekarang itu ada Harvey sama Mason Anda bisa lihat disini jelas Mereka dua-duanya itu Di bawah 25 tahun Harvey 23 tahun Mason 24 tahun Tapi apakah mereka Cukup bagus untuk level nanti Kalau misalnya kita promosi ke championship Dalam waktu dua musim misalnya Nggak tahu Mungkin Ya kita harus lihat musim pertama Yang gue Coba Mason BTW Real face Harvey enggak Yang gue udah coba Beberapa pertandingan Di world tour Gue ganti-ganti terus Mainin mereka Dua-duanya oke Punya kelebihan Kekurangan masing-masing Tapi ya Ya itu dia Sebenernya bisa Bisa masih bisa dimasukin Kalau misalnya emang Arhan Kepilih misalnya nanti Masuk nominasi Dan kebetulan kepilih Di polling Ntar pollingnya di twitter Anyway Jadi kalau misalnya Anda belum follow twitter Saya akan follow aja Di deskripsi Ya mungkin kita bisa Jual satu dari mereka Dan itu bisa jadi Uang tambahan buat kita Terus kalau misalnya Kita ngomongin right back Juga sama Ada dua pemain Ada Kessler Hayden Ini pemain yang Cuma kita pinjem Dari Aston Villa Kalau nggak salah Jadi ini butuh duit Buat permainan dia Atau Watson Hayden itu 19 tahun masih pak Jadi gini Kalau misalnya kita punya Right back 19 tahun Dan left back Arahan 20 tahun Mantep banget Dua-duanya masih muda Dua-duanya bisa main Sampai series selesai pak Jadi itu mesti kita pertimbangin juga Watson bagus 25 tahun tapi Tapi untuk musim pertama Menurut gue oke Dia oke banget Tunggu musim pertama Gue juga udah coba Dan kemarin bahkan sempetnya Takgul Kalau nggak salah Watson kan Di world tour Jadi itu untuk Fullback kita Fullback menurut gue Tidak masalah Center back Kita tidak usah bahas Soal legend satu ini Dia legend Dia nggak pernah ganti klub Dari sejak Wimbledon FC Manusia ini Manusia ini udah main di Wimbledon FC Dan ketika pecah jadi MK Dons dan EFC Wimbledon Dia memilih ke MK Dons Jadi sejak MK Dons berdiri Di tahun 2004 Dia udah main disini Nggak pernah pindah kemana-mana Udah hampir 900 Penampilan total Buat Wimbledon FC Dan MK Dons Jadi ini legend Bahkan waktu itu Pernah jadi manajer interimnya MK Dons Tahun lalu Di real life Kapten 38 tahun Kita akan biarkan dia Nanti entah musim pertama Atau musim kedua pensiun Respect Hormat Meskipun kelakuannya di World Tour Memang suka aneh-aneh Tapi tetap respect Karena dia kapten kita Oke Terus Darling Ini Center back terbaik kita Menurut gue Gue udah berkali-kali coba Gue udah coba Semua Center back Yang ada di squad kita Ini yang terbaik 22 tahun Kebetulan nama depannya hari Tapi bukan hari yang merah Hari Darling Bahkan di real life Katanya diincir sama Berapa klub gede Premier League Yang nggak tau bener atau nggak Itu rumor doang Tapi dia pemain bagus Terus Ohora Center back kedua terbaik kita Masih 23 tahun Dan yang itu Pemain Inggris Ohora Irlandia Ini Kalo misalnya kita main pake Formasi 4 back Mungkin misalnya mereka berdua bakal start Yang lain Ada Baldwin 25 tahun Yang kemarin sempet gue coba Tapi agak kurang Main Inggris Dan Davis 19 tahun Center back England Yang tidak punya gambar 2 dimensi sayangnya Nah Jujur Center back agak kurang Apalagi kalo misalnya Kita bakal main pake formasi 5 back kayak gini Ini formasi default Mkdons 5 back Karena Yah musim pertama Mungkin masih bisa nih Wellington masih bisa main musim pertama Tapi nggak tau musim berikutnya pak Karena 32 PC Jujur agak mengganggu Meskipun dia punya Status defending Sama physicality Yang lumayan Physicality dia bakal lebih tinggi Dapet Darling Tapi Kita jelas butuh center back Nah Kita kan bakal Jadi besok ini selain Polling pemain Indonesia Sekalian aja ya Gue nggak perlu bisa videonya Sekalian digabung aja sama Polling pemain Marseille Tradisi CGM lagi Setiap krimot itu Biasanya kita bawa satu pemain Dari series sebelumnya Series sebelum Mkdons kan Marseille Tapi Tentu saja gue akan Gue nggak akan bawa pemain yang nggak masuk akal Misalnya Gendusi bang Bawa ini bang Itu Galiard bang Mantap sekali Bisa dibawa Nggak bakal Gue akan Pilih pemain yang Nggak pernah Hampir nggak pernah kita mainin Yang jarang banget main Untuk ngasih mereka sama terdua Nah kemungkinan besar Ada satu nama center back Lucas Perrin Yang punya real face Kalau misalnya dia menang polling Itu sebenarnya kita udah dapet tambah Satu center back muda Real face Dari Marseille Terus ditambah lagi Akan ada Marcelo 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 warga pokoknya Dia juga center back Jadi mereka mungkin bisa ngebantu Tapi Marcelo tuh lumayan tua Jadi ya Ya nggak akan lama Wellington pun juga sudah tua sekali Gue nggak tau Dia bakal pensiun langsung Busin pertama atau nggak Jadi kita tetap butuh Center back muda Ada opsinya Men Indonesia Rido Dan mungkin pemain lain Yang ntar lu bakal kasih gue di komen Oke Itu kira-kira untuk back Terus terakhir keeper Nah untuk keeper menurut gue Justru kita aman-aman aja sih Makanya ya Gue tau banyak keeper muda Indonesia Yang bagus Tapi Menurut gue Jamie Cumming ini kan real face Dan di world tour Bagus banget kan Salah tuh pemain terbaik kita Maksudnya kalau misalnya Bukan Twain Dia dia Udah terbukti lah Nggak usah dirakukan lagi Lo yang nonton world tour Mau nonton live Atau nonton replay Lo bisa mengerti kan Kenapa gue Nggak ganti-ganti keeper Udah aman 22 tahun juga gitu loh Jadi kayak Memang mungkin nggak bakal Secepat Simon berkembang Karena Simon waktu itu Di Marseille kan 17 tahun Tapi kita punya waktu Lebih lama di Roto Glory Nggak cuma 3 musim Jadi mungkin untuk Ngembangin main kayak gini Akan lebih Bisa Jadi Jamie Cumming Dan dia kebetulan Keeper Inggris Jadi ya sesuai Kita team Inggris kan Harus banyak Pemain Inggris dong Untuk backupnya Untuk backupnya ada Raffi Zoli Ini keeper masih berusia 24 tahun Dari Argentina Backup yang cukup bagus juga Teman kita udah coba juga Dan ya not bad Terus generic face-nya juga oke Menurut gue Terus satu lagi Ya mungkin ini bakal gue jual Dan keeper Biasanya sih Kita kan bisa set di Instruksi pencari bakat Untuk nyari keeper khusus kan Jadi gue rasa Pasti akan ada Ada at least Satu atau dua Dari akademi yang bagus banget Dari Inggris Keeper pasti ada Jadi untuk keeper menurut gue Gak masalah Kalau misalnya pun Kita butuh banget keeper Ya kita bisa cari Gitu loh Jadi pemain Indonesia Kita bisa pilih posisi lain Keeper-keeper yang pernah gue bawa dulu Ya itu Nadeo sama Hernando kan Ya memang oke sih Cuman maksudnya Ini bedanya sekarang Gue takutnya malah gak ada penjaman terbang Pak itu Karena keeper kan ya Setiap kali main kan Keeper cuma satu dong Ya tidak mungkin Saya pake dua keeper tiba-tiba kan Dan gue udah sangat-sangat Kayak EJ Mikami Udah perform banget di world tour Gak mungkin gue replace gitu loh Gue takutnya malah ntar gak ada penjaman terbang Gue pengennya ya Kayak Hernando waktu itu di Salford Musim pertama memang mungkin Agak-agak susah Maksudnya dia harus gantian segala macem Karena ratingnya belum tinggi kan Tapi Musim kedua musim ketiga Udah langsung perform Dan langsung gak tergantikan gitu loh Jadi ntar ujung-ujungnya malah jadi saingan Jamie Mikami sama main Indonesia Keeper Tapi di posisi lain pun juga Masih banyak banget main yang bisa kita Datangin Jadi kira-kira itu sih Untuk video ini Gue ngejelasin Supaya lu At least ngerti konteksnya Jadi gak cuman sekedar Ngasih nama main Indonesia doang Kalau misalnya lu cuman ngasih nama List 15-10 pemain Ya saya juga bisa cari pak Kenapa? Why? Why? Kenapa saya mesti Masukin ke nominasi? Dan nominasi itu maksimal cuman 4 Karena gue polling di Twitter Gue paling ngasih waktu ntar sehari aja Jadi setelah Harusnya setelah ini Setelah polling main Indonesia Terus polling main Marseille Terus selesai world tour Kita akan nanti malam diskusi Kita mungkin sekalian gacha Pack free agent dan lain-lain Beres udah Langsung bisa mulai episode pertama Jadi setelah sekian lama Panjang build up-nya memang Tapi itulah cara gue main game ini Jadi kalau anda suka ya anda ikutin Kalau enggak ya gak usah Santai Simple Tidak usah ribet Gak usah pusing Jangan mencoba untuk mengubah Cara gue main game ini Karena gue udah bertahun-tahun Dan ya ini cara untuk Gue juga bisa enjoy mainan nanti lama Dan halal kayak gini Juga bisa sangat membantu Karena lo tau sendiri kan Di world tour Susahnya kayak apa Ya kalau enggak susah Kalau enggak terbantai-bantai Kalau enggak tersikat Namanya enggak roto glory Kalau gue Justru kalau misalnya Gue jago banget mainnya Gue malah gak bakal bisa menikmati pak Gak ada serunya ya Ya ngapain anjing Dari musim pertama Yang harusnya struggling Rating Pemain 60-70 Terus udah menang terus Gak usah main Mendingan Jadi justru saya bersyukur Saya tidak jago main Mantap Kalau enggak gue gak bakal ngonten pak Orang menang terus Saya main udah pasti menang Karena saya jago sekali Wah Ngapain gue main anjing Udah pasti menang kan Itu serunya Jadi gak cuma faktor Di gue yang main Tapi faktor pemainnya juga Karena terkadang Pemain rating tinggi Pasti akan ngebantu Pemain yang rating rendah pun Kalau misalnya di training bener Sharpnessnya tinggi Juga bisa ngebantu Untuk menang Ya intinya tujuannya kan menang Menang dapat poin Poin bisa dapet trophy Atau promosi Atau apa Yaitulah pokoknya Terperjalanan kita di Roto Glory Oke Jadi Gue tunggu nama-namanya Pemain Indonesia Pemain muda Kalau bisa 23-24 tahun Atau di bawahnya Dan yang belum pernah gue pake Di Roto Glory sebelumnya Tadi gue udah coba untuk sebut Pemain-mainnya Anda bisa Comment aja di bawah Saya tunggu Dan besok kita langsung polling Pemain Indonesia di Twitter Oke Itu gila di gue Jangan lupa ntar World Tour malam terakhir Buat yang anda gak bisa nonton Karena gue live terlalu malam Ya besok aja nonton Nekil Dan kemarin juga kayak gitu Santai Dan hopefully bisa dapat hasil maksimal Sisa 3 pertandingan Yang artinya ya Poin maksimal kita 15 Karena menang 5 poin Imbang 3 poin Kalah 1 poin Semoga bisa dapet 15 poin Supaya bisa dimaksimalin deh Oke Sampai jumpa di World Tour nanti malam Dan di polling Pemain Indonesia besok Terima kasih buat ada sudah nonton Bye Sub indo by broth3rmax